Oke, baik. Kali ini, I'm going to give you a glance about English debate. In the previous posting, saya sudah memberikan bagaimana sebuah perdebatan dalam bahasa Indonesia, di mana di pelajaran bahasa Indonesia, debat itu merupakan suatu kompetensi dasar yang harus diajarkan kepada siswa kelas 10 di semester 2. Lalu, apakah English debate juga ada di dalam kurikulum bahasa Inggris wajib ataupun bahasa Inggris peminatan? Sebenarnya secara khusus memang tidak ada, tapi debat ini sebenarnya bisa kita gunakan karena ada beberapa materi dalam bahasa Inggris yang sebenarnya juga membutuhkan teknik dalam berdebat. Baik, sebelum kita menelusuri lebih jauh bagaimana cara kita berdebat, dan apa sebenarnya manfaat debat di dalam pelajaran bahasa Inggris. First, in the Wikipedia, we found that actually debat is a process that involves formal discussion on particular topic. Jadi, debat itu dilakukan karena kita ingin mendiskusikan topik spesial atau khusus yang secara formal. Jadi, the way how debate, whether in bahasa or English, actually the same. And this is very formal. Jadi, bukan seperti halnya debat kusir yang tidak ada aturan sama sekali. So, in a debate, opposing arguments are put forward to argue for opposing few points. Jadi, dalam perdebatan biasanya karena adanya satu topik yang memancing isu kontroversial, di mana pasti akan ada menimbulkan sekelompok orang yang harus setuju dan harus tidak. Nah, perdebatan ini terjadi di... Apabila satu masalah itu tidak menimbulkan kontroversi atau kedua pihak setuju atau oke-oke saja, it is impossible or it is useless if we debate or something that is undebatable. Jadi, tidak bisa diperdebatkan. Remember that debate cannot involve the religion point of view. Kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan poin dalil dalam agama apapun ke dalam sebuah perdebatan. Why? Because what's stated in every religion is undebatable. Jadi, hal yang sudah masuk ke dalam ranah agama apapun tidak akan bisa diperdebatkan karena itu sangat, selain sangat self-step, karena memang itu adalah undebatable. Or something that become already constitution or become seperti halnya undang-undang atau hal yang menjadi kebijakan yang sudah ditetapkan itu merupakan hal yang debatable atau tidak perlu diperdebatkan. Why debate? Kenapa kita harus berdebat? First, because we want to influence or persuade someone. In this case, the reader who read our text or someone who listens to what we have provided. So, the listener and reader have to believe what without, it's correct. What without, it's good and better than other. How? By giving or presenting some argument. Jadi, orang debat itu biasanya adalah orang yang ingin memerayu orang atau mempengaruhi orang dengan pola pikirnya. Jadi, bukan melihat dari hal-hal yang misalnya fisik ataupun kuat atau kerasnya suara, tapi lebih kepada analisis argumen yang dia bawa. You have to follow me. You have to believe me. Apa yang saya sampaikan itu adalah benar. Karena apa? So, why or karena inilah yang harus kita presenting kepada orang lain. Sehingga orang lain believe what we have already said. Baik, apa manfaatnya? As I said before that as a teacher, biasanya saya menggunakan debat ini ketika saya ingin siswa saya praktek dalam tiga jenis teks. Meskipun saya katakan tadi dalam pelajaran kurikulum bahasa Inggris, debat tidak ada, apa ya, tidak seperti bahasa Indonesia yang memang ada kompetensi dasarnya. Namun, dari tiga jenis teks yang ada di pelajaran bahasa Inggris, kelas 11 dan kelas 12, wajib serta peminatan, ini kita bisa gunakan ketika kita ingin mengambil nilai atau siswa tidak hanya belajar teks, tapi harus bisa menampilkan dalam bentuk lisan. Nah, cara ini adalah cara efektif. Pertama, karena kita bisa mengambil nilai sekaligus 6 orang dalam sebuah perdebatan, mau itu teks analytical, ataupun hortatori, ataupun discussion. Manfaat yang sangat luas lagi, saat ini debat bahasa Inggris adalah sebuah perlombaan atau kompetisi yang sangat booming, sekitar 10 tahun terakhir, sehingga banyak sekali diadakan di beberapa institusi. Bahkan, Departemen Pendidikan Nasional sudah melaksanakan ini puluhan tahun yang kalau dulu namanya ISDC, Indonesia School Debating Championship, kemudian sekarang namanya adalah National School Debating Championship yang sejak tahun 2020 dipegang oleh pusat prestasi nasional. Di mana ajang ini biasanya akan memilih seluruh siswa di Indonesia agar bisa, akan bisa mewakili Indonesia ke depannya, ke tingkat dunia di dalam ajang WSDC atau World School Debating Championship. Jadi, ini kita bisa terapkan dalam ekstra kurikuler. Baik, sekarang kita lihat ada beberapa elemen debat atau hal that we have to provide before we start debate. First, yang pertama adalah motion, kemudian team, the team have to be pro and contra, jadi tidak boleh ada team yang sama-sama pro atau contra. Harus ada pro dan harus ada contra. Kemudian, there will be adjudicator, adjudicator will be teacher, kita akan menjadi juri kalau itu di kelas, kita harus bisa menilai bagaimana sebuah team bisa kita anggap lebih baik daripada yang lain. In some competition, it will be judged by experience debater, kemudian ada seorang timekeeper. Baik, kita akan melihat satu per tu elemen debat. Yang pertama, itu adalah motion. What actually the motion is? Motion is a statement that's given to you before a debate. Jadi, dalam sebuah perdebatan, kita harus punya mosi. The debate will not running kalau tidak ada motion. Siapa yang memilih mosi? Sebaiknya kita sebagai guru yang akan memilih mosi yang merupakan satu kalimat atau statement yang bisa di-argue. Harus ada yang against dan harus ada yang pro. Jadi, di keduanya harus bisa kita nilai bahwa sama-sama bisa dipertahankan baik sebagai team pro ataupun sebagai team contra. Kita lihat motion itu biasanya dibuat dengan kata yang dimulai dengan kata this house. Contohnya, this house believe or ini seringkali disikat menjadi THBT. Why this house? Some people ask kenapa harus house? House ini adalah representing atau refers to the parliament. Di dalam postingan saya sebelumnya tentang debat bahasa Indonesia sudah saya jelaskan sedikit history dari debat dalam sistem pendidikan itu adalah dari adanya perdebatan yang terjadi di di parlemen. Nah, karena parlemen in English can be refers to house makanya selalu dimulai dengan kata this house. However, some variation kadang-kadang ada yang menggunakan THS. THS itu singkatan dari this house support sometimes can be THR this house regret or THW atau singkatan dari this house would. Kenapa harus ada perbedaan dari setiap motion apakah ada THBT mengapa THY THR THS we will see one by one. yeah to remember that for every team when they debate or us as adjudicator when we choose the motion we have to understand the motion first. What we have to understand that we have to analyze that both wording and the structure of the motion. Jadi, kita harus tahu sekali maksud dari debat sorry dari mosi ini sebenarnya apa. We have to identify the variable hand and their relationship and develop a three-part argument that support your own interpretation of the motion. Jadi, harus kita kenali baik-baik ini mosi ini maksudnya apa mau dibawa kemana perdebatannya. Jadi, jangan sampai akan terjadi perbedaan persepsi dari kedua belah tim. Baik, mari kita lihat motion kategori. Motion kategori itu ada dua yang pertama disebut dengan value dan yang kedua disebut dengan policy. Dengan mengetahui jenis daripada motion perdebat atau debater will be easy to find what kind of framework they will ground. The first one is value debate. Value debate itu biasanya started with the word this house believed that or just like the second one this house believed that Indonesia should not join UN. well usually value is a kind of motion need to be assess whether it is can be continue or stop jadi seperti kita menilai sebuah hal itu perlu dilanjutkan atau tidak value-nya bagus yang kita hentikan atau bagus yang kita teruskan. Second one is policy motion policy itu biasanya dimulai dengan kata word this house word T-H-W seperti misalnya this house would create quotas for women in high public offices atau this house would ban smartphone at school biasanya dalam dalam mosi seperti ini perdebat harus membuktikan bahwa something yang hasn't applied itu akan kita apply atau ada kebijakan yang sebelumnya tidak ada kita adakan atau kita hilangkan nah disini biasanya perdebat harus membuktikan ketika dia pro bahwa apa atau kenapa ini harus kita aplikasikan atau kita hentikan sebaliknya yang kontra harus menghentikan atau sebaliknya tetap melangsungkan ya elemen kedua the second element is team ada dua ada dua team sudah saya bilang tadi ada team pro dan team kontra every team has two or three person jadi bisa ada dua atau bisa ada tiga saya sudah jelaskan di postingan saya sebelumnya di debat bahasa Indonesia kenapa harus ada dua karena dia menggunakan sistem British parliamentary debate dimana tiap team terdiri dari dua tim kontra akan ada empat orang dua orang satu tim yang disebut dengan tim opening dan yang kedua ada tim closing jadi mereka meskipun satu band satu posisi mereka di tim yang berbeda dimikin di kontra dia akan disebut dengan opening position dan closing position yang terdiri dari dua tim in each yang di opening sama yang di closing ada dua namun itu biasanya seringkali digunakan di tingkat universitas lalu ada tiga orang itu menggunakan sistem Asian parliamentary debate ataupun Australian parliamentary debate di dalam Asian biasanya akan ada interupsi ketika ada orang berbicara namun di Australian itu tidak ada nah di sistem yang digunakan untuk anak SMA biasanya menggunakan sistem Asian parliamentary debate atau lebih juga sudah dikembangkan menjadi sistem WSDC apa bedanya hanya masalah waktu ketika menggunakan sistem Asian parliamentary maka maksimal menggunakan 7 menit 20 detik namun dalam WSDC biasanya menggunakan waktu lebih lama 1 menit yaitu 8 menit 20 detik oke yang berikutnya adalah adjudicator as a teacher kita itu menjadi adjudicator itu harus menjadi orang yang harus adil di kedua sisi itu bisa dilakukan dengan cara kita mengosongkan pikiran and we cannot involve our self feeling or our self argument untuk menyetujui atau menolak jadi kita dilarang untuk melibatkan emosi pribadi atau pendapat pribadi ketika kita menilai sebuah perdebatan jadi kita harus evaluate which team bring analysis of their argument very tricky bapak ibu sekalian dalam menilai perdebatan dalam dalam bahasa inggris itu sangat berbeda jauh dengan ketika kita melakukan penyurian terhadap speech dimana kita tidak hanya menilai structure grammar or inggris tapi the most important one we also have to evaluate analisis dari argumen mereka mana yang lebih bagus apakah team pro ataupun kontra juga teamwork harus kita lihat apakah mereka bisa satu sama lain support apakah argumen satu dan dua support each other atau justru contradict each other untuk bapak ibu guru yang sudah seringkali mendampingi siswa sampai ketika nasional pasti sudah seringkali mengikuti beberapa pelatihan maupun menjadi N1 dan saya yakin sebagian bapak ibu sudah mengerti namun kadang-kadang memang ketika kita mempraktekannya agak sedikit terkendala we will talk about it later kadang-kadang team kalau team itu berarti kalau dalam sebuah lomba ada odd number person ada tiga tujuh jadi bisa terdiri dari team tapi satu sudah cukup namun kalau di level-level tinggi biasanya harus ada lebih dari satu why karena biasanya debatnya akan lebih tight lebih ketat diantara kedua pro dan kotor makanya memerlukan lebih dari satu orang kemudian when it is a team decision is individual we cannot influence other saya pilih pro you have to pilih pro jadi kita sebagai adjudicator di dalam team tidak boleh mempengaruhi adjudicator lain untuk sama karena keputusannya individu and finally we have to vote kalau debatnya bagus kalau debatnya ketat biasanya there will be like dissenting or perbedaan bisa kalau ada limati mungkin tiga memilih pro dua memilih kontra otomatis yang menang adalah pro karena dia menang voting jadi bukan decision seperti halnya kita menjuri untuk speech kemudian sometimes we don't need that karena sekarang sudah ada debat keeper kalau ibu bisa mendownload di handphone debat keeper sangat membantu kita dalam membantu jalan debat kalau tidak kita menggunakan stop kontak biasa kenapa kita harus memerlukan timekeeper dalam bentuk debat keeper ataupun orang yang membantu adalah karena kita ingin supaya debat itu berjalan dengan tertib kita akan dibantu oleh timekeeper yang akan merimai debater when they have to start speaking and when they have to stop speaking or when the two team for example just disturbing other when ada speaker speak itu bisa kita remind jadi seperti juga touch person itu bisa dilakukan oleh satu orang atau orang yang sama jadi boleh kadang-kadang dilakukan oleh adjudicator oke now how to run a debate the first one ketika kita sudah siap ada mosi kita harus memberikan mosi ya pick up the motion setelah kita siapkan mosi memilih mosi lalu kita tossing coin remember to be contra or pro cannot chosen by themselves gak boleh memilih well I'm going to be the contra team or I'm going to be the pro team jadi semua dilakukan undian boleh tossing coin atau other other way yang jelas pilihan pro contra itu harus ada now case building what is case building case building itu seperti ketika kita diberi waktu untuk mempersiapkan debatnya ya kadang-kadang kalau kita di kelas sebenarnya itu bisa kita lakukan langsung karena mungkin siswa kita kita sudah siapkan mosinya tapi sebaiknya untuk case building itu dipersiapkan hanya 15 menit untuk private motion jadi private motion karena mosi sudah diberi tinggal pro contra pengalaman saya ketika saya ingin memberikan ini ke kelas mosinya saya berikan kemudian mereka tidak saya berikan pro dan contra pro contra hanya saya berikan ketika kita mau lomba jadi 15 menit mereka mempersiapkan pro atau contra in some competition itu biasanya mosi tidak pernah diberikan atau disebut dengan impromptu motion jadi tiba-tiba peserta siapapun tidak tahu hanya juri dan Tuhan itu saja mereka akan diberikan waktu 30 menit untuk mempersiapkan pro ataupun contra setelah 15 atau 20 menit kita akan meletakkan students di seat seperti ini jadi susunannya seperti ini kita susun kursi meja mereka berhadapan hadapan biasanya tim pro akan berada di sisi kiri kita dan tim contra atau opposition berada di sebelah kanan kita kemudian akan ada aturan bagaimana mereka harus berbicara bergantian jadi tidak terserah atau suka-suka tapi ada aturannya yang pertama harus berbicara adalah first speaker in proposition T and the second one after they finish 80 menit 8 menit paling lama 20 detik untuk toleransi baru masuk pembicara pertama di tim popo kemudian setelah selesai baru tim pro pembicara kedua second speaker finish 80 menit 20 second lalu continue by the second speaker of the opposition team lalu selesai dilanjutkan third speaker dan yang terakhir adalah third speaker dari team opposition the three speaker called substantive speaker mereka disebut dengan pidato utama dan jumlahnya sorry lamanya 8 menit ketika selesai the debate hasn't finished yet karena akan ada namanya pidato penutup atau disebut dengan reply siapa yang harus melakukan padahal mereka hanya bertiga well in WSDC or in Asian parliamentary debate untuk reply speaker itu atau kadang-kadang disebut dengan government itu dilakukan oleh orang yang sama tapi hanya boleh orang pertama dan orang kedua jadi orang ketiga tidak diperkenankan ya dengan some reason mereka kan baru selesai berbicara jadi they don't have time to prepare their reply jadi sebaiknya orang pertama dan orang kedua nah siapa yang mulai berbicara yang mulai berbicara adalah team opposition dulu baru kemudian team proposition atau kontra dulu baru pro kenapa karena kan dimulai substantive tadi oleh pro ya sekarang bergantian oppo yang mulai well in reply speaker they only have maximum 40 minute ya maximum 20 4 minute 20 second jadi bukan 20 menit tapi 4 menit 20 detik ya ini pembicara disebut dengan reply oke let's see one by one berikutnya adalah adjudicator as a teacher kita itu menjadi adjudicator itu harus menjadi orang yang harus adil di kedua sisi itu bisa bisa dilakukan dengan cara kita mengosongkan pikiran and we cannot involve our self feeling or our self argument untuk menyetujui atau menolak jadi kita dilarang untuk melibatkan emosi pribadi atau pendapat pribadi ketika kita menilai sebuah perdebatan jadi kita harus evaluate which team bring analysis of their argument very tricky bapak ibu sekalian dalam menilai perdebatan dalam dalam bahasa inggris itu sangat berbeda jauh dengan ketika kita melakukan penjurian terhadap speech dimana kita tidak hanya menilai structure grammar or english tapi the most important one we also have to evaluate analisis dari argumen mereka mana yang lebih bagus apakah team pro ataupun kontra juga teamwork harus kita lihat apakah mereka bisa satu sama lain support apakah argumen satu dan dua support each other atau justru contradict each other untuk bapak ibu guru yang sudah seringkali mendampingi siswa sampai ketika nasional pasti sudah seringkali mengikuti beberapa pelatihan maupun menjadi N1 dan saya yakin sebagian bapak ibu sudah mengerti namun kadang-kadang memang ketika kita mempraktekannya agak sedikit terkendala we will talk about it later kadang-kadang team kalau team itu berarti kalau dalam sebuah lomba ada odd number person ada tiga tujuh jadi bisa terdiri dari team tapi satu sudah cukup namun kalau di level-level tinggi biasanya harus ada lebih dari satu karena biasanya debatnya akan lebih tight lebih ketat diantara kedua pro dan kotor makanya memperlukan lebih dari satu orang kemudian when it is a team decision is individual we cannot influence other saya pilih pro you have to pilih pro jadi kita sebagai adjudicator di dalam team tidak boleh mempengaruhi team sorry adjudicator lain untuk sama karena keputusannya individu and finally we have to vote kalau debatnya bagus kalau debatnya ketat biasanya there will be like dissenting or perbedaan bisa kalau ada lima team mungkin tiga memilih pro dua memilih kontra otomatis yang menang adalah pro karena dia menang voting jadi bukan decision seperti halnya kita menjuri untuk speech ya terima kasih Terima kasih. Up to that, they will come to speaker. Rule or tugas dari pembicara kedua, dari pro, kontra, quite similar. Yang pertama, first, they have to rebut. Jadi, mereka harus memberikan bantahan terlebih dahulu. What they have to rebut, have to address and everything that the other team has said so far. Jadi, explain why and what they said is wrong. Jadi, harus kita buktikan apa yang sudah disampaikan oleh tim lawan, kontra, ataupun pro, itu salah. And why it's matter less than you have said. Jadi, harus jelaskan juga kenapa apa yang mereka sampaikan itu tidak ada artinya apa-apa atau tidak berarti apa-apa dan sangat bertentangan dengan yang mereka percaya. Yang jelas, when doing rebuttal, every second speaker have to prove that what they say is wrong because apa. I will explain in other posting some technique of the debate. Yang jelas, hari ini kita akan tahu dulu jalan ceritanya debat ya, teman-teman. Ya. Second one. If you finish doing rebut, atau selesai membantah, we have to strengthen. Strengthen apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, pembicara pertama tadi. Jadi, bahasa gampang itu kita sentil dulu. Just like, well, as my first speaker said that, jadi argumen yang sudah dibawakan oleh tim lawan, itu kita perkuat lagi. Bahwa mereka itu tidak, maksudnya itu tidak seperti ini, kayak clarification or clarify. Bahwa what we mean by that is this not that. Sehingga akan ada continuity atau kesinambungan antara argumen yang dibawakan oleh pembicara sebelumnya dan yang akan dibawakan oleh second speaker. Be careful, your argument have to support each other, not contradict each other. After finish. Ini sekitar 3 menit, jangan terlalu lama, karena we still have one more rule ya. Kita masih punya satu tugas, yaitu we provide or present another argument. Jadi, kalau pembicara pertama punya argumen satu atau dua, kita punya satu minima. And this argument have to be different. Jangan sampai kalian lupa bahwa untuk menjadi second speaker itu punya argumen yang beda. Jadi, jangan sampai argumennya tidak ada ataupun sama dengan argumen sebelumnya. Why? To make your team itu stronger. Jadi, kalau argumen cuma satu dan sama, itu kalau dalam loba sih bisa kalah. Jadi, argumen ini baru dan analisisnya juga baru. Setelah selesai 8 menit 20 detik, kita akan lihat bagaimana speaker rule dari pembicara ketiga. Pembicara ketiga, first rule adalah, analyze the debate and proof why you want by addressing the major point of class. Area where team most disagree. Jadi, di bagian, kita harus sebagai pembicara ketiga bisa menganalisis debat, ada berapa titik perdebatan atau class yang paling banyak dibicarakan atau yang paling membuat mereka tuh saling tidak setuju. Class ini biasanya dimulai dengan kata, kita bisa memulai dengan begini. Setelah kita memberi gambar tentang debat, kita bilang, there are two classes in this debate, there are one class in this debate, atau bisa juga three classes in this debate. First, whether or not. Jadi, dimulai dengan pertanyaan whether or not. Misalnya, most team talking about effective, the other team talking about effective. Jadi, kan sama, kan? Itu bedanya adalah whether this motion effective to be applied or not. Second, whether it is effective or not to the society, atau misalnya, whether or not it is harmful for the kid, misalnya, atau it is harmful for the school itself. Jadi, jawaban nanti akan ada di comparison-nya. Setelah kita menyebutkan bahwa class ada sekian, ada berapa, baru kita compare. Bahwa our team think that it is effective, dan itu better, efektif di bagian mananya, sementara mereka bilang dia tidak efektif, mereka tidak menjelaskan seperti apa. Jadi, prove why your argument, or your class is better than the other team. Ya, mau yang pro, kontra sama. Selesai, provide new analysis. Jadi, kita harus memberikan analisis baru. Remember that, as a third speaker, you may not bring new argument. New analysis is okay, new example is okay. Why we do not have to put new argument because there is no time for the other team to rebut. Jadi, percuma. Bahkan, kalau itu argumennya bagus sekalipun, it will not be counted as a good argument or strong argument. Karena terlalu terlambat. Jadi, tapi contoh boleh. Analisis boleh. Berikutnya, prove your criteria. Proof your criteria means that our team is deserved to want the class. Karena tim kami ini lebih bagus, class-nya. Karena kami lebih banyak memberikan analisis, contoh, dan tidak pernah sama sekali dibanta oleh tim mereka. Itu adalah the way how third speaker say. Di beberapa sumber, mungkin ada yang mengatakan bahwa speaker rule adalah membantah, lalu merebuild case. Atau memberikan bantahan, lalu mengulang kembali atau merangkum argumen yang sudah dibawa oleh tim temannya. Tetapi, sebenarnya cara ini lebih efektif. Karena kita sebenarnya melakukan hal yang sama. Di mana ketika kita memberikan analisis atau class, kita akan menyebutkan argumen lawan, lalu kita bantah dengan argumen kita. Jadi, sebenarnya caranya lebih sama dan sebenarnya lebih efektif. Mari kita lihat pembicaraan terakhir yang harus dilakukan oleh orang pertama atau orang kedua, yang disebut dengan reply speaker. Reply speaker ini sebenarnya mirip dengan seorang juri, tapi juri yang bias. Atau juri yang lebih memenangkan ke dirinya sendiri. Dia akan mensummarize debate in past 10. Jadi, debat ini tadi berjalan bagaimana? Apa yang dibawakan oleh tim A, tim B? Lalu, dia harus membuktikan. Even they bring that, tapi our team also bring that. And our team is better. Jadi, berikan bukti atau glorifying your team, that your team bring more argument, more analysis, an example, dan bisa lebih baik daripada tim mereka. Makanya saya bilang, itu lebih disebut dengan bias adjudicator. Dan biasanya reply speaker ini bisa membantu, apabila bagus, bisa membantu tim juri, ataupun kita sebagai guru yang menilai, bisa menentukan disinilah titik kemenangan. Karena disini, seorang reply speaker harus bisa showing that their team won in most points. Misalnya, ketika dia bilang bahwa argumen mereka itu tidak pernah dianalisis, argumen mereka asumsi, dan mereka tidak memberikan contoh yang otentik, dan selalu bisa kami patahkan dengan argumennya apa. Dan disebutkan argumen apa yang membuat tim mereka itu tidak bisa berkutik. Asalnya begitu. Itulah cara-cara, ataupun sekilas tentang bagaimana kita mengaplikasikan debat bahasa Inggris di kelas, ataupun mungkin di ajang lomba, sehingga kita bisa mempraktekkan materi-materi yang saya sudah sebutkan tadi, untuk pembelajaran bahasa Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.